Intro Hey, yuk kita kubur bersama berkempiran bersama-sama-sama Semuanya Hey, yuk kita kubur bersama berkempiran bersama-sama-sama Pemirsa, Sabtu 27 Juni kemarin menjadi hari yang spesial bagi Azril Hermansyah Ya, tepat di tanggal tersebut putra anak Hermansyah dan Chris Dayanti itu berulang tahun yang ke-20 Tepat tengah malam, Azril mendapat kejutan istimewa dari keluarga di kediamannya di Cinere Di momen hutahnya, Azril juga mendapat kado spesial dari Ashanti dan Anang Ya, sehari sebelum ulang tahunnya, Azril memang sempat berkeinginan membeli mobil langkah berjenis off-road milik Andre Taulani Bahkan sangkin inginnya, Azril rela menukar dengan salah satu mobil mewahnya Azril juga sempat berkeliling dengan sang ayah dan Andre memakai mobil imtiannya Ya, meski hingga hari ulang tahunnya tiba, Azril belum mendapat mobil impiannya Setidaknya ia mendapat banyak hadiah dan curahan kasih sayang dari keluarga tercinta Ashanti, Anang dan Aurel pun kompak mengunggah foto disertai ucapan doa selamat ulang tahun untuk Azril Tadi pungkiri, warganet juga menunggu momen Chris Dayanti memberikan ucapan selamat kepada sang putra Mengingat hubungan Azril dengan kade belakangan memang sedang tak akur Tahun sebelumnya, Azril memang sempat meraihkan ulang tahunnya bersama sang mimi di salah satu resto di Jakarta Happy birthday minded Happy birthday buat JL dari Tante Bohai, Tante Melani, Ricardo Jungen ini makin lama makin cakep lo Apalagi naik di atas tes lo. Ihh cakep banget guys Mem dahasar perempuan matre liat ya mobilnya Eh, JL ini tuh sama sama aku Apa tuh? Dan bintangnya sama-sama cancer, cuma nasibnya yang beda Eh belum tentu dong Tapi JL ini adalah artis, kalau menemakordinate Lampakan nih, artis-artis siapa yang paling suka di bercandain pada saat lagi pendekatan? Azriel. Jill. Jill. Semoga di umur baru dapat apa yang diminta. Gak cuman berupa materi tapi juga kebahagiaan keluarga ya. Amin ya Tuhan. Semoga semua keluarga bisa berkumpul. Kebahagiaan yang paling hakiki adalah kebahagiaan bersama dengan keluarga. Harta yang paling merangga adalah. Oke lanjut ya, oke next. Waktu kita gak banyak. Tenang kalau mau nyanyi besok karena besok ada B3. Kalau sekarang berita selanjutnya datang tentang takdir kalau kita menjadi ibu sambung ya. Seperti Ashanti yang mampu melewati itu. Berita keduanya apa? Ya itu adalah berita sambung menyambung antara Laudia Sintiabella kali ini. Yang masih katanya belum stabil kelihatannya. Maksudnya belum stabil itu gimana sih Jill? Ini kan lagi merenggang. Sampai diomongin media gak cuman Indonesia tapi juga Malaysia. Antara Laudia Sintiabella dan juga Engkum Emran. Kemarin kalau gak salah ada surat-surat. Surat-suratan apa foto bareng gitu? Ya. Belanya gak ada. Jadi netizen beramai-ramai bercuit-cuit di Instagram. Ya. Bercuit-cuit. Cucuit-cuit. Nyanyi melulu lu ya. Keselisih ya. Oke guys. Tapi memang sekarang ini kan lagi tren-trennya ibu sambung apalah segala macam. Tapi semoga semua selalu rukun ya. Dan takdir yang kedua ini adalah ibu sambung Ashanti. Yang ini banyak banget dikabarkan melalui vlog-vlog diantaranya vlog 123. Bodo amat. Dan Ricardo. Sudah satu miliar. Satu juta ya. Selamat ya. Selamat. Terima kasih teman-teman. Dan ternyata banyak banget yang amaze dengan hatinya seorang Bunda Ashanti. Karena kematangan emosi beliau. Dan jadi ujung-ujungnya membanding-bandingkan antara Bunda Ashanti dan juga Bunda. Bukan Bunda Dorje loh. Bunda. Itu sahabat. Saya sahabat sama Bunda Dorje. Langsung aja kita lihat beritanya ini dia. Istri sekaligus menjadi ibu sambung bukanlah pilihan gadis yang baru menikah. Tapi jika cinta sudah terpatri ke Duda, takdir Tuhan tak bisa dielak. Seperti itulah gambaran pernikahan Ashanti dengan Duda Anang Hermansyah tahun 2012 lalu. Seperti juga kisah Laudia Sintiabella yang dinikahi Duda Kaya asal Malaysia, Engku Emran. Baik Engku maupun Anang ketika menikah dengan sang istri sama-sama membawa anak. Baru menikah lalu harus mengurus anak bukanlah perkara mudah. Apalagi Ashanti maupun Bella harus berkompromi dengan watak anak-anak sambungnya. Karena sejatinya, mengasuh anak adalah amanah. Maka untuk mengusir keresahan itu, Ashanti dengan sekuat tenaga harus melepaskan ego. Agar perselisihan dengan putra-putri sambungnya berubah menjadi cinta kasih. Jika Ashanti berhasil melewati masa-masa transisi pernikahan dengan Anang, lain halnya dengan Laudia Sintiabella. Sejak resmi menyandang status istri Engku Emran pada 2017 lalu, kurang dari dua tahun mengayuh bahtera rumah tangga, tepatnya akhir 2019 lalu sudah terendus keretakan bahtera rumah tangganya. Tanda-tanda itu tercium sejak Bella menghapus foto-foto sang suami di akun media sosial miliknya. Fakta lain terungkap bahwa Bella lebih sering berada di Indonesia ketimbang di Malaysia menemani sang suami dan mengasuh buah hatinya. Fakta terbaru keretakan bahtera rumah tangga Bella semakin terungkap setelah Engku Emran baru-baru ini menghapus foto profilnya di mana tak ada lagi foto Bella yang terpajak. Yang mengejutkan, Engku juga diketahui unfollow Bella. Dugaan lain menyeruak, meski Bella sudah hijrah ke jalan religi, tingkat kepatangan mengelola emosinya masih dipertanyakan. Selanjutnya ini ya, selain berita-berita mengenai Ibu Sambung, kita juga punya banyak banget berita pada malam hari ini. Di antaranya adalah apa Iksan Akbar? Nih ada berita tadi katanya salah satu artis yang terkena efek pandemi, ada Mas Mastur dan selain itu ada berita juga dari Maya Estianti, Bunda nih katanya mau menjodohkan Dul dengan anaknya Mas Parto yaitu Amanda Cesar. Di mana beritanya kita lihat sama-sama. Nyaris sama dengan kegiatan unit T.O.P. dan kawan-kawan, komedian Betawi Mas Tur juga menjajal masa transisi menuju New Normal dengan mengajak keluarga tercinta berwisata kuliner. Ya berbulan-bulan berkegiatan di rumah saja, kemarin Mas Tur akhirnya berkesempatan mengajak istri dan anak-anaknya makan di sebuah restoran seafood. Namun uniknya, Mas Tur tetap membawa dua lalapan favoritnya, pete dan jengkol dengan alasan penambah nafsu makan, meski makan di luar rumah. Ini karena hobi gue, kesukaan gue lalapnya pete sama jengkol muda. Kalau makan, walaupun jangkan di rumah. Di luar juga gue kalau makan, apalagi kita, wah makannya dari restoran yang ada nama, seafood segala macam, tetap ini gak ketinggalan. Dan seperti inilah keseruan Mas Tur dan keluarga saat menikmati menu spesial seafood sambal pete jengkol. Petenya ini dia, enak tuh, petenya ngumpet di sini. Mantap ini. Oke pemirsa, luar biasa. Lihat pemirsa, lihat tuh. Tinggal mejanya doang sama taplaknya. Sudah habis di sini. Habis. Di sisi lain, sama seperti rekan-rekannya sesama pelakon seni, selama wabah COVID-19, kegiatan syuting maupun job panggung adik dari Mandra dan Omas ini juga berhenti total. Tidak hanya itu, bisnis baju muslim dan warung makanan betawi yang dikelola sang istri dan mertuanya juga terpaksa tutup. Toh terlepas dari itu semua, Mas Tur masih tetap bersyukur, lantaran ia dan keluarga tetap diberi kesehatan hingga sekarang. Nah, usaha saya itu jual istri saya, jual baju-baju muslim, sekarang udah nggak, ya saya diriburkan gitu. Jadi, semua. Saya bersyukur banget, yang penting kita jangan lepas, saya bersyukur ya. Dengan adanya begini kita jangan ngeluh, tetap bersemangat gitu. Pemirsa, musisi Maya Estianti terpana melihat Amanda Sesa, putri komedian Parto yang datang ke rumahnya. Maya tak menyangka jika Parto memiliki putri nan rupawan, wahasil terbesit niatan untuk menjodohkannya dengan Dul Jailani, putranya. Maklumlah, belakangan ini Maya tengah getau mencari teman untuk putra bungsunya. Sebab, Maya mendengar sendiri niatan Dul Jailani yang ingin menikah muda. Saat ini, Maya yang bertemu dengan putri Parto, yang juga biasa dipanggil Caca, Maya pun langsung merasa cocok. Rupanya, bukan hanya Maya yang terpana. Dul Jailani yang berencana untuk pamit pada sang bunda, langsung membatalkan dan nimbrung dalam kegiatan ibundanya. Sepertinya, Dul yang melihat Caca, terlihat ingin mengenal lebih jauh. Benarkah demikian? Bahkan memberanikan diri bertanya soal apakah Amanda sudah punya pacar atau belum. Umur berapa? Kamu mesti belajar sama Dul. 17. 2002. Oh, lebih muda Dul. Eh, tanggal berapa? 23. 23 apa? Desember. Guset. Sidul 23 Agustus. Dia 23 September. Dia 23 Desember. Ada apa, dengan angka 23? Mak Tirinya juga 23 juga. Oh, siapa Mak Tirinya? Gidolah. Gidolah. Gidolah, dia tinggok-tinggok. Dukunya pacar. Eh. Sebagai musisi muda, Dul yang mengetahui Amanda Sesa bisa menyanyi, langsung mengajak pergi. Melihat aksi putranya, Maya Estianti pun terheran-heran. Aku memahami. Selanjutnya sini ya? Selanjutnya juga berarti ya? Eh, bisa. Kan kita udah liat tadi, udah liat tadi ya, YouTube-nya dia ya? Label-label, galang sendiri atau gimana? Sendiri. Sendiri. Kalau duet, ayo ya. Bisa sih. Ayo. Nah, itu dia. Dan malam hari ini, makasih banget ya tim kreatif dari Komi Mel, karena dihadirkan seseorang penyanyi pendatang baru yang mukanya bener-bener pelak-ketum-pelak mirip banget sama Melani Ricardo. Thank you banget, thank you banget, thank you banget. Mukanya pelak-ketum-pelak mirip sama Melani Ricardo kalau mukanya diplastikin gini? Bukan, katanya aku bukan mirip dia, mirip papanya. Bukan, katanya aku bukan siapa. Come świat me cool? Kami meong. Bukan, katanya aku yahia geldikwa, ini extremely buat liat ini. Bukan, katanya aku Terima kasih.